Intro Deburan ombak ganas yang eksotis menjadi ciri khas pantai selatan Jawa Siapa sangka di balik kondisi yang terlihat berbahaya ini Tersimpan hasil laut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kita lagi ada di pantai Mitun sama Mas Karlan sama Mas Soekatman Kita lagi ingin memanjat sampai ke puncak tebing Karena disana kita mau siap-siap untuk ambil lobster Ikuti jejak saya, jejak petualang Intro Sudah sampai di lokasi kita akan melempar ini umpan lobsternya Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster Seluruh umpan harus dalam keadaan segar Karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster Nah ini alat tangkapnya disebutnya apa Mas? Rendet Rendet Jadi dia bulat dari besi Terus dikasih jaring Jaring bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster gak bisa lihat Terus tengah-tengahnya kita kasih sate Sate kerang Terus ini warna-warni biar lobsternya hop Menarik Gak bisa keluar Dalam satu kali memancing, masyarakat membawa dua sampai empat rendet Tidak terlalu banyak memang karena lokasi mancing memang cukup sempit Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring Agar rendet bisa tenggelam langsung ke lokasi lobster Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter Jadi kita harus lemparnya pakai bambu Lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang Ikuti jejak saya, jejak petualang Lempar mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan Kita punya tiga rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali Ini rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama Seringkali rendet tersangkut di karang Jika ini terjadi, para pemancing harus mengulang proses melempar dari awal Terkadang saat ditarik kembali, jaring direndet juga terputus Untuk itulah, segala pergerakan harus dilakukan dengan hati-hati Ada dua cara ternyata untuk melempar umpan lobster Pertama seperti tadi, yang diajarin Pak Harlan Kita lempar sekuatan agak Yang kedua, kita kaitin ya Pak? Kita kaitin sama tampar yang satunya, jadi gak usah lempar Kita tinggal nurunin alatnya Untuk membuat seling, tali yang digunakan harus berukuran tebal Jika kondisi ombak sedang bersahabat, seling tradisional ini dapat bertahan hingga satu minggu Jika sedang tinggi, seringkali seling terputus di hari kedua Sudah ada satu tadi yang kita turunin, nah ini harus ditunggu satu hari, satu malam Sampai umpannya dimakan sama lobster Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut, hasil lobsternya bisa kita ambil Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya Ikuti jejak saya, jejak petuala Tak jarang ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang Saat ombak yang datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya Untunglah kami mendapatkan hasil Mantap Gede lobsternya, namanya apa Pak? Lobster batu Lobster batu? Iya Lobster batu, ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya Kalau lebih 3 on, sekarang memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram Seandainya ini kurang lebih dari 250 gram, harus dibalikin lagi Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat Panulirus peniculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai Krustasia ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter Oke Pak, boleh? Ya, jangan, boleh, gak apa-apa Rejeki lagi Dabutnya yang besar Jadi kita tebar 2 Dua perangkap Dapat 3 Dapat 3 Mantap, mantap Mantap ini Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis nangkap lobster, makan lobster Tapi karena kita di pinggir pantai, gak usah-usah lah ya Pak masaknya Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial Pakai air kelapa Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan Kandungan protein yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru Lobster freshnya sudah ada Rasa laparnya Tidak tertahankan Tidak tertahankan lagi Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget Rasanya pasti Mantap Nih, aduh dagingnya tebel banget ya Pak Tuh, rasanya manis, manis-manisnya Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis Tadi kita rebusnya pakai air kelapa Jadi makin manis lagi Mantap Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak Sedapnya luar biasa Lobster mengandung asam amino esensial Yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita Mengonsumsinya secara rutin Juga baik bagi pertumbuhan gigi Karena kandungan kalsium dan fosfornya Tapi hati-hati buat yang punya kolesterol Bapak aman kan kolestronnya? Aman Aman ya Pak Hati-hati kalau punya kolesterol jangan banyak-banyak Nanti bisa langsung sakit kepala Ikuti jejak saya Jejak Petualan Sub indo by broth3rmax